Kita bersama-sama Pak Membangun Islam itu bersama-sama Agar kemudian Islam ini tidak hanya sekedar hari ini Bagaimana kita ini tegas di dalam bersikap Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah Wal-ladhina ma'ahu asyidda'u ala'al-kufari ruhamau baynahum Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mendakwakan Islam di kota Makkah Dan kemudian hijrah ke Medina Dengan para sahabat itu tegas Pak Tegas di dalam masalah aqidah Islamia Tetapi walaupun begitu Ketika Rasulullah berada di tengah umat Islam Rasulullah itu penuh kasih sayang Ruhamau baynahum Kita harus berkasih sayang di antara Sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Hakikatnya kita bersaudara Siapa yang pengen dilahirkan sebagai Madura? Tidak ada Siapa yang pernah meminta kepada Allah Dilahirkan sebagai Mugis? Kan tidak Kita tidak pernah minta sama Allah Ya Allah jadikan saya orang Jawa Jadikan saya orang Sunda Tidak Ini karena rahmat dari Allah Maka karena rahmat dari Allah Inilah mari kita bersyukur kepada Allah Yang paling penting tunjukkan Bahwa kita adalah manusia yang beriman kepada Allah SWT Kita ini bersaudara Dulu-dulu mungkin Kadang masuk kampung Masjid siapa? Masjid Bugik Masuk kampung sebelah Kampung ini ke masjid siapa nih? Masjid Amatura Masuk ke sebelah Masjid siapa nih? Masjid Jawa Masjid siapa nih? Ini masjid Melayu Tak ada Semuanya adalah masjid Allah Orang yang masuk ke dalamnya Berarti hamba Allah Sesama hamba Allah Kita adalah bersaudara Innamal mu'minuna Ikhwatun fa'asulihu Baina akhwaikum Sesama hamba Allah Sesama orang-orang beriman kepada Allah Hakikinya kita adalah bersaudara Maka saling berbuat baiklah Di antara kita semuanya Maka insya Allah Islam akan semakin kuat Islam akan semakin mampu Dan Islam akan semakin jaya Kedepannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bagaimana caranya sekarang? Generasi kita di belakang Harus kita jaga Didik mereka Ajari mereka Tentang bagaimana Syariah-syariah agama Allah Dan bagaimana mereka bersikap Sesuai dengan sifat dan sikap Islam Cara yang paling mudah Kalau kita tidak bisa didik Anak sendiri Masukkan ke pesantren Mungkin ada yang agak jauh sedikit Sampai nanti Kelirboyo Mungkin sampai ke Kediri Ke Sidogiri Kemudian ke Madura Ataupun ke beberapa tempat di Indonesia Atau kalau seandainya Allah memberikan rezeki Silahkan dikirim ke Mesir Kirim ke Yaman Kirim ke beberapa negara Islam Tujuannya tidak ada lain Agar Islam Yang ada di daerah kita ini Bisa semakin berkembang Lebih baik ke depannya Amin